ya iya semuanya balik lagi bersama saya di channel Hendry gamers Oke teman-teman jadi di video kali ini ya Hendry mendapatkan kabar ya lumayan lah ya menurut ya pokoknya ini Hendry bakal bahas ya teman-teman ya jadi disini Hendry kan kemarin di video sebelum-sebelumnya ya di video sebelum-sebelumnya Hendry eh ingin ngebantu kalian untuk masuk discord powerku ya jadi kemarin juga eh ya kemarin kalau nggak salah ya beberapa kalau mungkin teman-teman nonton video ini mungkin beberapa hari yang lalu jadi Hendry dapat kabar bahwa eh ada user yang udah kena ban gara-gara kasus eh mungkin ribut kali ya sama yang beya bikin kericuan kali ya mungkin di eh di discordnya powerku mungkin ya jadi disitu Hendry nolongin orang itu teman-teman ya jadi Hendry nolongin orang itu terus ya hal hasil hal hasil nih ya hal hasil dia seneng juga ya Hendry seneng lah gitu ya dia bisa masuk gitu tapi 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 nih ya tapi nih dia bilang katanya aku makasih Bang udah di unban what the fuck dan gua berpikir kayak gini loh Hendry kira nih ya ini ini menurut Hendry kira ya Hendry kira orang yang subscriber Hendry juga ya eh temen-temen Hendry juga di itu di subscriber ya banyak eh yang minta in masuk ke Hendry sampai sampai DM Hendry juga banyak sekali ya ada juga yang minta Bang beli akun bot gitu ya tapi ya akun bot langsung aja ke jasa GP Hendry ya pastinya Oke kalau untuk eh discord lagi ya kita balik lagi ke discord bro aduh Hendry juga bingung juga ya soalnya nih bocil-bocil yang kena band dari powerku masuk lagi dan gua dan Hendry sendiri ngebantuin orang itu dia udah kena band dengan kasus dia sendiri tapi tapi dia ingin masuk lagi terus ya dengan catatan catanya dia mau beli grow launcher lah gitu sama powerku biar dapet script biar dapet ini biar dapet itu bro 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 gini bro ya gini bro lu yang bikin kasus bro jadi ya mungkin ya temen-temennya mungkin nih ya kalau menurut Hendry ya Hendry jujur nggak bisa nolong lagi kalau udah dapet kabar ini ini baru temen-temennya baru banget jadi Hendry dapet kabar ini jadi mohon maaf ya temen-temennya kalau misalnya Hendry nggak bisa bantu lagi untuk kalian masuk ke discord jadi eh itu bukan hak Hendry ya bukan hak Hendry tapi Hendry jujur nggak bisa bantu lagi karena ya ada orang satu yang mengkhianati Hendry rupanya ya dia udah kena band karena itu udah bilang tuh di video sebelumnya yang nggak bisa masuk yang kena band atau kena kasus apanya Hendry nggak bisa bantu itu diluar bantuan Hendry tapi ya hal hasil Hendry kebantuin dong dan disini Hendry juga kalau kalian mau masuk yaitu resiko ya kalau nggak bisa masuk ya Hendry jujur nggak bisa bantu kalian lagi itu resiko kalian tanggunglah masing-masing temen-temennya karena ya kalian bikin kericuan di powerkuinya ya powerkui discordnya atau ha pokoknya itulah temen-temennya pokoknya itu banyak banget ya Hendry kaget coy ya ada Hendry nanti Hendry tampilin SS di akhir video aja ya temen-temennya jadi akhir video nanti Hendry tampilin oke dan juga Hendry mau ngucapin makasih buat temen-temen yang udah nyempetin waktu untuk nonton video ini sampai dari awal sampai akhir oke mungkin itu aja sih yang Hendry bisa kasih tahu ke kalian ya semoga video ini kalian bisa sampein ke temen-temen kalian yang mau ingin masuk ke powerku terus nggak tahu aturannya ya baca di rules sudah tahu ada rules di powerku itu ya masih aja di ini ya ya pokoknya itu aja temen-temen sorry banget kalau misalnya temen-temen mau beli grow launcher kalian bisa dapetin dari diseruk ya diseruk itu adalah temennya temennya powerku juga dia juga menjaga server discord yang dimana akun kalian di bandan disitu dia yang megang gitu jadi ternyata Hendry salah capra ya jadi kira Henry powerku berhak semua gitu tapi ternyata ya ada temennya jadi ada kelihatan kanannya gitu untuk ngawasin servernya jadi kuduh hati-hati kalian ya oke dan dah cuman ini aja ya yang Hendry bisa sampein thank you dan terima kasih buat semuanya ya udah kalau kalian mau gimana ya terserah oke bye-bye